Penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang kini memasuki babak baru usai polisi menemukan kejanggalan dari sebuah yayasan milik tersangka Yosep. Pada Jumat 27 Oktober 2023, polisi mengungkapkan adanya dugaan keterkaitan antara Yayasan Bina Prestasi Nasional yang didirikan Yosep dengan motif pembunuhan. Kejanggalan ditemukan pada pengelolaan dana yayasan. Usai pembunuhan ibu dan anak pada Agustus 2021 lalu, ditemukan adanya pencairan dana bantuan operasional sekolah atau BOS di yayasan itu. Namun saat ditelusuri, ternyata terdapat sejumlah data siswa fiktif dan sekolah yang tak lagi beroperasi. Dirikri Mumpolda, Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyampaikan, meski legalitas yayasan itu sudah benar, namun data siswa yang terdaftar rupanya hasil manipulasi. Tersangka M. Ramdanu yang pernah bekerja di yayasan itu pun mengakui adanya data siswa fiktif dan manipulasi pengelolaan dana. Polisi pun masih mendalami jumlah siswa yang dimainkan oleh yayasan milik Yosep itu. Setelah ditemukan adanya data siswa fiktif, polisi pun mendalami aliran dana BOS yang diterima oleh yayasan itu. Terkini, polisi telah memblokir empat rekening yang terafiliasi dengan yayasan. Polisi juga telah mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jabar untuk menghentikan dana BOS dan bantuan pendidikan menengah universal. Penyelidikan pun berlanjut dengan pemanggilan mantan kepala sekolah yayasan, pejabat sekolah, dan keluarga. Polisi menduga adanya kemungkinan tindak pidana baru pada kejanggalan yayasan milik tersangka Yosep. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!